Naga pembunuh jilid 32 tamat. Giam Leong, sapaan Han-Hon lirih dan lembut. Pemuda ini memandang putra mendiang golok maut itu dan Giam Leong mengangguk. Tak ada pancaran kegembiraan di wajah Giam Leong. Si naga pembunuh ini muram. Dan ketika Teng Siu juga melihat Ye Uye In dan gadis itu beringsut mendekati murid si kedok hitam ini maka Ye Uye In tiba-tiba terseduh. Teng Siu, aku-aku terpukul oleh semuanya ini. Tenanglah, gadis itu memeluk, merangkul sahabatnya ini. Semuanya telah terjadi, Ye Uye In. Semuanya telah lewat. Aku turut bersedih tapi semua harus diterima dengan tabah. Aku tahu, tapi, tapi ayah. Ayahmu telah tiada, Ye Uye In. Tak usah dipikirkan itu. Tidak, tidak, bukan itu. Aku, aku teringat kekejamannya, Teng Siu. Oha, iya, iya keji dan jahat benar. Aku tak dapat melupakan kekejamannya. Dan iya, iya ternyata guruku pula. Ye Uye In mengguguk dan jatuh di pelukan sahabatnya. Ternyata ia tidak menyesali kematian ayahnya melainkan menyesali sepak terjang dan kejahatannya. Gadis itu mengalami pukulan berat karena guru yang ternyata ayahnya itu juga adalah seorang kejam dan tidak berperasaan. Dulu dia hendak melapor kepada ayahnya ketika gurunya membelejuti pakaiannya, tak taunya gurunya itu adalah juga ayahnya. Dan betapa ayahnya juga memperkosa ibu ihang dan belum kejahatan-kejahatan lain yang tak terhitung banyaknya, kecurangan dan kelicikan yang tak pantas dimiliki seorang bangsawan. Dan maka Ye Uye In terseduh-seduh dan hancur serta terpukul berat. Ayahnya ternyata adalah gurunya. Dan bahwa guru atau ayahnya itu juga memperkosa tiwaleng, murid Hek Yan Pang di mana Hari Han dan ayahnya menolong gurunya itu. Maka kehancuran sekaligus kemarahan gadis ini tak tertahankan lagi. Dia serasa ingin mencekik dan membunuh ayah sekaligus gurunya itu. Ye Uye In seakan ingin menghancurkan kepala ayahnya. Betapa jahat ayahnya itu. Dan teringat bahwa guru sekaligus ayahnya ini amatlah jahat, tak heran kalau Giam Leong sampai mendendamnya sedemikian rupa. Tiba-tiba Ye Uye In ingin mati saja kenapa dia dilahirkan dari benih laki-laki seperti itu. Kalau bisa, ia ingin kembali ke rahim ibunya dan minta dibatalkan. Kalau bisa ia tak perlu lahir. Dan ketika ia mengguguk dan terseduh-seduh menceritakan semuanya itu, melepas dan mengurangi himpitan batinnya. Maka Teng Siu juga mie leleh air matanya dan murid Kim Sim Tojin ini tak dapat bicara. Namun untunglah, Juhu Jae In bangkit berdiri dan mengelus gadis ini. Ye Uye In, tak perlu lagi mengingat-ingat segala perbuatan ayahmu. Kami telah mengampuninya. Dia telah tiada. Biarkan arwahnya mencari ketenangan di sana dan jangan diganggu dengan kebencianmu itu. Jelek-jelek iya ayahmu, tak baik mengutuk atau mencaci. Diamlah dan lihat dua kakek ini hendak bicara kepadamu, juga Giam Leong. Gadis itu mengangkat mukanya. Ia bertemu pandang dengan istri ketua He Kian Pang ini dan Ye Uye In menjerit. Pandang mata lembut dan penuh keharuan terdapat di situ, tak kuatia. Dan ketika Ye Uye In ganti menu beruk dan terseduh-seduh di pelukan wanita ini maka SW Ichu menahan pula runtuhnya air mata. Sudahlah, sudahlah, Ye Uye In. Hapus air matamu itu dan mari dengarkan apa yang hendak dibicarakan dua orang tamu kita. Mereka menanti kesempatan. Han Han dan Tang Siu sekarang ada di sini. Ye Uye In masih tak mampu menahan dirinya. Ia masih juga terseduh-seduh dan mengguguk di pelukan nyonya itu dan barulah setelah Jutai Hiap batuk-batuk gadis ini reda tangisnya. Beng Tan berkata biarlah yang lewat tetaplah lewat, yang akan datang masih menunggu mereka dan ini harus disongsong. Dan ketika Ye Uye In tertegun karena itu benar, masih ada hari esok buat mereka maka dia tinggal terisak-isak kecil ketika ditepuk-tepuk pendekar ini, yang juga bangkit dan mendekatinya. Sudahlah, simpan air matamu untuk hal lebih penting. Jiwi Totiang ini membawa sesuatu untuk kalian, Ye Uye In. Lihat dan dengarkan mereka. Jiwi Lociampu membawa apa? Sesuatu yang penting. Dari Bu Beng Siansu Bu Beng Siansu, kakek dewa itu, benar, yang Im Chin Jin tersenyum, mendahului tuan rumah. Ada yang kami bawa, anak baik. Tapi sebenarnya kami hanya bersifat pengantar. Kami membawa oleh-oleh dari kakek dewa itu. Ye Uye In menghentikan tangisnya dan otomatis terdiam. Sekarang dia sudah menguasai hatinya lagi dan perasaannya ringan. Hiburan dan kata-kata sahabatnya di situ amatlah menyejukkan. Beruntung bahwa dia masih ditemani orang-orang gagah ini. Bagaimana kalau mereka mencapnya sebagai keturunan laki-laki jahat dan dianggap jahat pula? Tentu akan dijauhi. Ketika gadis itu merasa sejuk ada orang-orang yang masih mau mendekatinya, penuh sayang dan perhatian maka Ye Uye In melepaskan Ibu Han Hon dan duduk lagi dengan baik. Kini ia diapiteng siu dan nyonya itu, Jutai Hiap telah kembali duduk di tempatnya. Kami datang atas dua hal, yang Im Chin Jin mulai bicara, menarik nafas dalam. Pertama adalah melihat murid-murid kami yang bertaut jodoh sedangkan yang kedua adalah mengantar sesuatu dari Bu Beng Sian Su, guru dari Jutai Hiap. Hektometer, Sian Su tak mau kuanggap guru, ketua Hek Yan Pang menggeleng dan membenarkan. Kakek Dewa itu menganggap setiap orang dapat menjadi guru bagi dirinya sendiri, Totiang. Ia aneh dan tak mau ku sebut Suhau, guru. Benar, tapi kau telah mempelajari beberapa ilmu-ilmunya. Meskipun ia tak mau disebut guru tapi Ta'i Hiap tentu akan tetap menganggapnya demikian. Orang yang rendah hati selamanya begitu. Dan pinco baru kali itu pula bertemu dengannya. Air, ia hebat benar Kim Sim Tojin, guru dari Teng Siu berseru kagum, menyambung. Pinto ingin bertemu lagi, Ta'i Hiap. Sayang, ia pergi dan kesempatan bicara belum Pinto dapatkan lagi. Hektometer, apa yang ia bawa, ketua Hek Yan Pang tertarik, wajahnya berseri. Oleh-oleh apa yang hendak diberikan kepada kami, Totiang. Bolehkah kami tahu? Tentu, tapi sebenarnya ini khusus buat pemuda itu, juga gadis itu. Hanya kalian semua boleh tahu dan biarlah sekarang ku buka, yang Im Chin Chin merogoh saku bajunya, memandang ke arah Giam Leong dan Yuyen karena dua orang itulah yang dimaksud, terutama Giam Leong. Dan karena Han Han kini juga beringsut dan duduk di dekat Giam Leong, menemani pemuda itu terharu oleh kebuntungannya. Maka yang Im Chin Chin menyerahkan secari kertas kepada Giam Leong, diterima dengan tenang-tenang saja meskipun sebenarnya Giam Leong berdetak. Dari Sian Su, lo Ciam Pua? Untuk aku? Begitu katanya, dan nanti dua-tiga hari lagi kakek itu datang kepadamu. Terima kasih, surat apakah ini? Giam Leong memuka, mencentik dan tertegun karena surat yang diterimanya itu tidaklah berisi apa-apa. Isinya hanya tiga baris syair dan tentu saja dia berkerut kening. Isi syair itu bicara tentang dendam. Dia terkejut. Namun karena dia tidak mengerti apa arti pemberian ini dan kemana kakek itu hendak membawanya, Giam Leong belum berjumpa si kakek dewa maka dia mengangkat mukanya memandang Yang Im Chin Chin. Sorot matanya memancarkan keheranan. Aku tak melihat apa-apa. Surat ini hanya berisi sebuah syair. Apa maksudnya dan apakah lo Ciam Pua tahu? Hektometer, inti ceritanya adalah dendam. Dan jelas yang dituju adalah kau. Pincel belum jelas kemana kakek itu membawamu, Giam Leong. Dan agaknya kau harus berhadapan sendiri dengan kakek itu. Syair apakah? Nyonya rumah tiba-tiba bertanya, Teringat bahwa dua puluh tahun yang lalu Bu Beng Siansu juga pernah memberi syair kepada mereka. Bolehkah aku tahu dan apakah isinya? Silahkan, Giam Leong mengangguk dan memberikan itu. Han Han sekilas telah membacanya. Isinya menyeramkan aku, Bibi. Aku tak mengerti tapi agaknya memang aku yang dituju. Hektometer, alis nyonya itu segera berkerut, matanya bersinar-sinar. Sama seperti kita dulu, suamiku. Sebuah pelajaran yang tentu penting. Apakah itu, Beng Tan tertarik dan bersinar-sinar pula? Dapatkah kau baka dan biarku dengar? Aku agak ngeri. Biar Giam Leong saja yang membaca atau aku saja, Ye Uye In berseru dan tak tahan ingin tahu. Pula. Tadinya katanya untuk aku dan Giam Leong, Bibi. Biar kulihat dan kubaca. S.W. Icu mengangguk. Ia menyerahkan dan membiarkan Ye Uye In membaca. Dan ketika gadis itu membaca namun masih di dalam hati, belum bersuara maka Jutai Hiap berseru dan tak sabar. Semua kini telah melihat dan mengetahui. Hi, baka, Ye Uye In. Bagaimana isinya? Ye Uye In sadar. Akhirnya ia membeber kertas itu dan dengan wajah agak takut ia membaca. Dan begitu ia mengeluarkan suara maka yang Im Chin Jin maupun Kim Sim To Jin mengangguk-angguk. Api memercik di sudut hati merayap cepat membakar bumi musnahlah sudah kasih dan budi tinggalah jiwa yang penuh benci. Dendam kesumat membawa laknat. Hancur periuk ditimpa gentah sudah kodrat datang menjerat selah kalah badan rusak binasa. Satu jalan melepaskan diri membuang racun lekatkan jari taruh di tengah seng dewa cinta siap dan tenang menebus dosa. Hektometer, menyelamkan Jutai Hiap mengangguk-angguk, berdesir. Benar katamu, Giam Leong. Syair itu menyimpan sesuatu yang menggetarkan hati. Aku juga merasa seram. Ye Uye In menutup dan melipat kertas itu. Ia telah selesai membaca dan dua kakek di sana mengangguk-angguk. Mereka telah tahu itu karena sebelumnya memang telah membaca. Syair itu boleh diketahui semua orang karena memang untuk semua orang, meskipun Giam Leong lah yang ditujuk karena kebetulan pemuda itu sebagai pelaku yang menonjol, begitu agaknya. Dan ketika Beng Tan menarik napas dalam-dalam dan Hon Hon berkerut kening, dia juga merasa seram tapi tak jelas apa yang hendak dituju. Lebih lanjut oleh Bu Beng Sian Sumaka pemuda ini pun berkata. Isinya tentang kebencian dan dendam kesumat. Tapi apa arti dari baik ketiga? Ya, aku juga belum tahu. Tapi tentu penting Seng Ayah menjawab. Hektometer, Pinto dapat menangkap maksudnya, Tai Hiap. Tapi Pinto tak berani bicara dan biarlah kakek itu sendiri yang menjawab, kata Yang Im Chin Jin. Aku juga dapat menangkap. Tapi kurang pantas rasanya kalau lancang mendahului Kim Sim To Jin juga mengangguk-angguk. Apakah Jiwilo Chiam Pua tahu? Kami pikir begitu, karena kami adalah orang-orang tua. Kami telah banyak makan asam garam dunia tapi biarlah Sian Su sendiri yang akan menerangkan. Beng Tan mengangguk-angguk. Itu adalah etika dan sebagai sesama orang tua tentu saja Kim Sim To Jin maupun Yang Im Chin Jin tak mau lancang. Dan karena dia diharuskan berpikir dan dia pun sudah berpikir, puteranya dan lain-lain berkerut kening dan juga berpikir maka Yang Im Chin Jin tertawa mengebutkan lengan. Minuman dan makanan kecil telah dihabiskan. Tai Hiap, urusan Pinto telah selesai. Pinto telah membuktikan kepada Kim Sim To Tiang dan kini menyampaikan oleh-oleh itu kepada yang bersangkutan. Pinto hendak pergi dulu dan biarlah seminggu dua minggu lagi kita bertemu. Eh Beng Tan terkejut. Lo Chiam Pua mau kemana pembicaraan tentang syair tiba-tiba buyar. Jangan tergesa-gesa, Lo Chiam Pua. Kami masih ingin kau temani. Haha, Pinto masih ada urusan sedikit. Dan di sini puteramu Hon Hon telah menemani. Biarlah Pinto pergi dulu dan nanti seminggu dua minggu kita bertemu lagi. Bangkit berdiri tiba-tiba kakek itu tak menanti jawaban. Ia telah mengangguk kepada tuan rumah dan juga Kim Sim To Jin. Dan begitu ia mengangguk kepada yang lain dan berkelebat lenyap maka kakek itu pun tak mau tinggal lagi. Hon Hon, aku pergi dulu. Dan kau Giam Leong, Pinto turut prihatin atas semua yang menimpamu. Giam Leong dan Hon Hon membelalakan mata. Mereka tak menyangka bahwa secepat itu kakek itu pergi. Tapi karena orang-orang sakti memang membawa adat sendiri-sendiri dan mereka itu biasanya tak dapat dikekang, nyonya rumah dan lain-lain juga terbelalak maka Hon Hon bangkit berserup pada gurunya, Giam Leong juga berdiri dan menghadap ke arah mana kakek itu berkelebat. Suhu, Teocu masih ingin melepas kangen kepadamu. Jangan lama-lama. Dan terima kasih atas pemberianmu, Lociampuwe. Aku juga ingin bertemu lagi dan berbicara tentang pelajaran-pelajaran bijak. Haha kakek itu tahu-tahu sudah di luar pulau, cepat sekali. Pelajaran bijak akan kau dapatkan dari Bu Beng Siansu, Giam Leong. Aku tak mempunyai pelajaran apa-apa kecuali nasihat dan sekedar wawas pandangan. Hati-hatilah menghadapi masa depanmu. Giam Leong tertegun. Kakek itu telah lenyap tapi suaranya terdengar jelas. Semua juga mendengar dan Giam Leong berubah. Tapi karena dia sudah ditempa kepahitan-kepahitan hidup dan apapun akan dihadapi dengan tabah maka dia duduk lagi dan acuh. Siancai, yang imtoheng membuat orang lain tak enak saja. Hektometer, masa depan memang selalu penuh tantangan, anak muda. Jangan takut. Aku tak takut, Giam Leong tertawa getir, tahu maksud kakek yang satu itu. Aku cukup mengalami hal-hal pahit, Lociampuwe. Tapi ada baiknya kata-kata yang imlociampuwe agar dapat membuatku waspada. Hektometer, syukurlah. Dan bagaimana aku sekarang, kakek itu juga bangkit berdiri. Apakah kita di sini saja, Siuji? Apakah tidak pulang? Pulang Teng Siu terkejut, di sana Hon Hon berubah. Terserah kepadamu, Suhu, tapi bagaimana dengan sahabatku Ye Uyeen? Tanda petik. Haha, Ye Uyeen atau kahan Hon kakek itu tertawa bergelak. Ye Uyeen sudah ada pasangannya, Teng Siu. Dan kita tentu harus pulang menunggu pinangan resmi dari Jutai Hiap. Ah Jutai Hiap terkejut, bangkit berdiri. Urusan anak-anak gampang dibicarakan, Totiang. Tapi ku minta dengan hormat tinggallah di sini dua-tiga hari menunggu Siansu. Aku tentu akan melamar untuk puteraku tapi janganlah tergesa-gesa meninggalkan Hekianpang. Kami masih ingin ditemani. Benar, Ye Uyeen tiba-tiba berseru dan melirik sahabatnya, Ye Uyeen tampak bingung harus cepat-cepat berpisah dengan Hon Hon, kekasihnya. Aku butuh sahabatku, Lociampuwe. Biarkan Teng Siu di S ini menemaniku. Atau aku juga pergi dan biarlah ku ikut ke Kunlun. Wah, kalian mendesaku? Haha, Pinto tak enak kepada Jutai Hiap. Merepotkan Tuan rumah. Tidak, S.W.I.C.U. tiba-tiba juga berseru, tahu lirikan dua muda-mudi itu dan ingin membahagiakan. Kata-kata suamiku benar, Totiang. Tinggallah di sini dua-tiga hari menanti Siansu. Tentu kita akan lebih gembira. Kami tak merasa repot. Nah, kakek itu berseru, tertawa memandang muridnya. Bagaimana kalau begini, Teng Siu? Apakah kita turuti? Terserah Suhau, gadis itu tetap menjawab, diam-diam mulai girang. Kalau Suhu mau pulang tentu Teng Siu ikut tapi kalau Suhu masih di sini tentu Teng Siu juga menurut. Terserah Suhu. Haha, kalau begini Pinto kalah. Eh, kakek itu menoleh kepada Y.U.Y.N. Kau benar-benar butuh muridku ini, Nona? Kau tidak berbahasa basi, bukan? Aku masih ingin bicara banyak dengan murid Lociampua. Aku butuh kehadirannya. Aku tidak berbahasa basi. Bagus, kalau begitu ku terima. Haha, jangan merasa repot kalau Pinto di S ini, Jutai Hiap. Harap kau tidak menyalahkan. Kami tulus mengajak Totiang. Justru kami akan kecewa kalau Totiang buru-buru pergi, Beng Tan tersenyum. Baik, kalau begitu Pinto akan menunggu sampai kakek dewa itu datang dan terima kasih atas rajakan ini. Kim Sim Tojin tertawa mengangguk. Di sana muridnya berseri dan mendapat kedipan Hon Hon dan Y.U.Y.N. Tersenyum dan bahagia. Ia sengaja meminta karena di samping ia sendiri butuh teman untuk hiburan juga karena sebagai sama-sama orang muda. Ia tahu benar betapa kecewanya nanti gadis itu kalau buru-buru pulang mengikuti gurunya. Teng Siu baru saja mereguk nikmat dan bahagianya cinta bersama Hon Hon. Sungguh terasa berat kalau belum apa-apa sudah diharuskan pulang. Dan karena Ju Tai Hiap maupun istrinya juga mengundang sungguh-sungguh, Y.U.Y.N. Girang karena si kakek tak buru-buru kembali maka hari itu mereka bergembira dan bercakap-cakap. Sedikit gangguan dengan perginya Im Yang Chin Jin tadi tak mengganjal lagi. Y.U.Y.N. sudah memeluk dan merangkul gadis ini lagi. Dan ketika di sana Giam Leong acuh dan tenang-tenang saja, menahan debaran hatinya akan syair bu Beng Sian Sumaka malamnya mereka semua beristirahat dan melepas lelah. Giam Leong diminta untuk tidur di kamar Hon Hon dan Y.U.Y.N. bersama Teng Siu. Giam Leong mengerutkan kening dan mula-mula menolak. Tapi ketika Hon Hon berkata bahwa kamar itu dulunya juga kamar yang ditempati Giam Leong, ketika Giam Leong disangka sebagai putra kandung Ju Tai Hiap maka Giam Leong akhirnya tak menolak, apalagi karena paman dan bibinya, begitu sekarang Giam Leong menyebut, mengiakan pula. Kau tak usah sungkan atau malu. Hon Hon benar. Kalian tidurlah di satu kamar karena kalian sudah bukan orang-orang lain lagi bagiku. Dan kau boleh tinggal selamanya di sini pula kalau kau suka, S.W.I.C.U. berkata, menyambung, pandang matanya penuh keharuan dan kasih, tidak seperti dulu lagi. Aku boleh kau anggap sebagai ibumu, Giam Leong. Paling tidak bibimu asli karena mendiang ibumu adalah benar-benar kakak seperguruanku. Terima kasih, Giam Leong menunduk, air matanya mengembang. Terima kasih atas semua budi dan kebaikanmu, Bibi. Aku, aku hanya dapat berterima kasih. Tapi maaf aku tak mungkin tinggal di S.I.C.U. selamanya. Hektometer, kenapa begitu, Seng Paman kini menepuk-nepuk pundaknya. Kau bertahun-tahun telah menjadi puteraku, Giam Leong dan sampai sekarang pun aku dapat menganggapmu sebagai puteraku. Tak usah kemana-mana. Hek Yan Pang bahkan semakin kuat kalau ada kalian dua orang muda di sini. Terima kasih, tapi, tapi aku harus pergi, Paman. Aku ingin melupakan semua ini dengan merantau di tempat yang jauh. Hektometer, bagaimana dengan Ye Uyan? Ia akan ikut aku. Ia tak mau kembali ke kota raja. Tanda petik. Kalau begitu aku harus meresmikan kalian dulu. Bersabarlah sebentar jangan buru-buru pergi. Kau dan Ye Uyan biarlah melangsungkan pernikahan bersama-sama Han Han, kalau kami sudah meminang Teng Siu secara resmi. Benar, dan Pinto akan menjadi wali kekasihmu. Kim Sim Tojin tiba-tiba muncul, mendengar itu. Tak baik berduaan tanpa tali ikatan, Giam Leong. Bersabarlah dan turut kata-kata Pamanmu. Giam Leong menahan runtuhnya air mata. Keluarga Paman dan bibinya ini sungguh betul-betul menganggapnya anak sendiri, meskipun mereka telah menemukan Han Han sebagai anak kandungnya. Dan ketika ia mengangguk dan mengucap terima kasih, bibir gemetar menahan keharuan yang dalam maka di kamar ia tak kuat lagi di peluk Han Han, menangis. Giam Leong, kau adalah saudaraku. Maafkan kalau aku pernah menentang dan menyakiti hatimu. Kita adalah sekeluarga, jangan tolak permintaan ayah dan tinggallah di sini saja bersama aku. Tidak, terima kasih Giam Leong hampir mengguguk. Aku, aku harus ke lembah iblis, Han Han. Aku harus mengubur dan mengembalikan senjata itu di tempat asalnya. Justeru akulah yang harus minta maaf karena berkali-kali aku memusuhimu. Sudahlah, yang dulu tak usah dibicarakan. Kita beristirahat, Giam Leong. Silahkan tidur. Giam Leong tertegun. Kau saja yang tidur, Aku di kursi ini saja, kamar itu hanya mempunyai satu tempat tidur, tempat tidurnya dulu. Tidak, kau yang di sana, Giam Leong. Aku di sini. Hektometer, Giam Leong menggeleng. Kamar ini hanya mempunyai sebuah tempat tidur, Han Han, dan kau pemiliknya. Kau yang di sana dan aku di sini. Tapi itu adalah tempat tidurmu, dulu. Aku hanya tinggal pakai dan menumpang. Kalau begitu bagaimana? Kau tetap menyuruh aku itu milikmu. Tanda petik. Tidak, sekarang milikmu, Han Han. Tidurlah di situ dan aku di kursi. Tidak, aku tak mau. Kalau begitu begini saja. Kita sama-sama tidur di situ. Atau aku juga di kursi dan biarkan tempat tidur itu kosong. Han Han. Namun pemuda ini menarik tangan Giam Leong. Ia menyuruh Giam Leong tidur di situ dan barulah Han Han pun merebahkan dirinya di situ. Tempat tidur ini tidaklah besar namun bagi mereka berdua sesungguhnya cukup. Hanya. Karena kesungkanan Giam Leong itulah pemuda buntung itu tak mau. Dan ketika Han Han berhasil memaksa dan mereka tidur sepembaringan, Giam Leong menahan tangisnya yang seakan meledak lagi. Maka pemuda ini mencengkeram Han Han dan berseru, gemetar. Han Han, pernahkah terbayang olahmu bahwa kita akan tidur sepembaringan? Terlintas di benakah bahwa kita yang pernah bermusuhan dan bertanding begitu hebat suatu ketika dapat bersatu dan tidur seperti ini? Ah, aku merasa betapa baik dan mulia budimu, Han Han. Kau seperti ayahmu. Dan aku, aku pernah menjadi begitu ganas. Aku benar-benar pernah menjadi iblis. Sudahlah, Han Han tersedak dan menahan runtuhnya air mata, cepat-cepat memadamkan lampu. Aku tak pernah memikirkan semuanya itu, Giam Leong. Tapi kau pun tak salah sepenuhnya. Tidurlah, dan jangan bicara yang membuat aku serasa diremas-remas. Oh, Giam Leong menjauh dan melepaskan cengkeramannya. Han Han menangis. Maafkan aku, Han Han maafkan. Tanda seru. Dua pemuda itu tak bicara lagi. Mereka diam namun sesungguhnya jiwa mereka menjerit. Han Han dan Giam Leong sama-sama merasakan kebahagiaan dan keharuan yang luar biasa. Tidur sekamar dan sepembaringan seperti itu sungguh tak pernah mereka bayangkan. Seperti mimpi. Mereka yang pernah bermusuhan dan bertanding begitu hebat. Tiba-tiba saja malam itu tidur bersebelahan. Siapa tak tercekik dan ingin menjerit oleh keharuan dan kebahagiaan yang dalam? Apalagi bagi Giam Leong, yang telah mendapat pertolongan dan perawatan dari keluarga itu. Dan teringat betapa tulus dan lembutnya paman dan bibinya meminta dia tinggal di situ. Selamanya, bersama Han Han maka Giam Leong ingin memekik dan berteriak kegirangan. Suara bibinya yang begitu lembut dan penuh perhatian, suara yang tak akan dia lupakan seumur hidup membuat Giam Leong merasa berdosa atas tindak tanduknya yang lalu, apalagi ketika dia pernah menyakiti dan menusuk perasaan keluarga itu dengan mengalahkan pamannya. Tentu sakit sekali perasaan pamannya waktu itu. Giam Leong memejamkan matu kuat-kuat. Dan teringat betapa dia tak pantas tinggal bersama paman dan bibinya ini, juga Han Han yang beratak mulia dan amat lembut. Maka Giam Leong melihat betapa dia telengas dan kejam. Dia khawatir bahwa bibit-bibit seperti ini hanya akan menyusahkan keluarga itu saja. Dia pendendam dan termasuk bertabiat panas, meskipun sekarang setelah dendamnya berhasil dilampiaskan dan ia membunuh kedok hitam segala keganasan atau watak kejamnya itu hilang. Siapa dapat menjamin diri sendiri kalau suatu ketika ada apa-apa lagi? Lebih baik dia mundur, menjauh. Biarlah Han Han dan ayah ibunya hidup bahagia tanpa orang setelengas dia. Kebaikan dan budi baik keluarga itu tak usah dirusaknya dengan watak-watak keji. Dia adalah keturunan golok maut Sin Hao yang sepak terjangnya juga pernah menggiriskan dunia Kang Ou. Ada semacam darah hitam yang diwarisinya dari keluarga. Itu tak boleh pecah di sini. Dan karena Giam Leong memutuskan tidak akan selamanya di situ, suatu hari dia harus pergi. Maka di kamar lain, ketika dua pemuda saling tenggelam di pikiran masing-masing, maka Teng Siu dan Ye Uye In juga asik berbisik-bisik, pengantar tidur. SST, mereka tidur sekamar, dan sepembaringan lagi. Ih, bagaimana pendapatmu, Teng Siu? Apakah Han Han tak merasa jijik? Hektometer, jijik. Kenapa? Kau dan aku pun sama-sama tidur di pembaringan yang sama, Ye Uye In. Dan aku tak merasa jijik atau apa kepadamu. Giam Leong padahal dasarnya baik. Kau tak ingat sepak terjangnya yang lalu? Dia seperti harimau garang yang tak mungkin menerkam kalau tak disakiti atau diganggu. Giam Leong pemuda luar biasa yang hanya kejangkitan semacam penyakit. Mungkin dari hawa gaib golok penghisap darah warisan ayahnya itu. Penyakit? Ya, begitu agaknya, Ye Uye In. Tapi entahlah, aku juga tak tahu. Aku hanya ingat ketika golok itu pernah mengamuk dan marah-marah kepada kita. Seperti setan. Hektometer, aku ngeri membayangkan golok itu. Tapi aku ingin mengucap terima kasih bahwa kau telah membantu aku menghalau pemberontak-pemberontak yang mengepung kota raja. Ah, itu soal biasa, Ye Uye In. Syuguan SWE dan orang-orangnya itu harus diusir. Aku tak tega melihat rakyat jelata menjadi korban. Dan sekarang mereka telah pergi. Tanpa Giam Leong tak mungkin mereka datang lagi. Eh, bolahkah aku bertanya, thanks you tiba-tiba teringat. Aneh bahwa kau tiba-tiba membantu istana setelah disakiti dan ditangkap orang-orang kerajaan. Bagaimana sebenarnya maumu ini, Ye Uye In? Bolahkah aku tahu? Hektometer, itu? Gampang saja. Aku ingin membalas budi. Jelek-jelek kaisar pernah memberiku kesenangan dan kemawahan. Aku adalah putri bangsawan. Meskipun aku kini tak akan kembali dan tinggal di istana lagi tapi aku ingin berdharma bakti dan membalas budi baiknya. Apakah aneh? Hektometer, begitukah? Ya, disamping tak ingin rakyat jelata menjadi korban lebih jauh dari peperangan itu. Sudahlah, aku tak mau bicara lagi tentang ini, thanks you. Aku ingin menutup masa laluku tentang istana. Thanks you menarik napas dalam. Akhirnya ia mengangguk-angguk dan mereka bicara yang lain, kembali pada Han-Han dan Giam Leong itu. Dan karena masing-masing adalah kekasih pemuda itu, tentu saja berkisar pada dua pemuda inilah pembicaraan mereka tertaut. Maka angin malam berkesur lembut dan tiba-tiba mereka menguap. Thanks you, aku mengantuk, aku juga. Marilah tidur dan semoga bermimpi indah. Benar, marilah tidur, ye uye in. Dan semoga bermimpi indah dan ketika keduanya kembali menguap berbareng dan lampu dipadamkan maka ye uye in tiba-tiba sudah lelap dan thanks you menyusul. Hawa dingin dari angin yang segar membuat mereka menguap, malam telah larut. Dan ketika kentongan pukul satu terdengar dari tengah pulau, pelaga berdasir dan beriak perlahan maka penghuni rumah itu lelap dan juta ia pun tertidur memeluk istannya. Entah apa yang terjadi tak ada yang tahu. Giam Leong, yang tertidur dan pulas bersama Han-Han mendadak serasa diangkat. Mimpi yang mengejutkan membawa mereka. Giam Leong merasa digoyang dan tiba-tiba ia pun bangun. Dan ketika Han-Han juga bangun dan tersentak membuka mata, terbelalak, maka sesosok bayangan putih muncul di tengah-tengah mereka. Tempat tidur berguncang-guncang lembut. Hantu Giam Leong dan Han-Han serentak berseru berbareng. Mereka kaget sekali dan Han-Han bergerak menyerang bayangan putih itu, yang melayang dan mengambang di tengah udara. Tapi ketika tawa yang lembut menyambut serangannya dan pemuda itu terjelungup ke depan, Giam Leong juga bergerak tapi ditangkap tangannya. Maka dua orang muda itu terkejut sekali karena sapaan halus dan enak didengar memasuki telinga mereka. Maaf, jangan bersuara keras-keras, anak-anak. Perahu nanti terguling. Han-Han dan temannya tertegun. Mereka diusap lengan yang lembut dan tawa yang empuk itu sedap sekali didengar. Han-Han membelalakan mata. Tapi ketika ia mendengar jerit tertahan dan Tang Siu maupun Ye Uye In ada di es itu, di belakang bayangan putih-putih ini maka mereka ternyata ada di perahu dan Ye Uye In menuding. Giam Leong, SSS Setan. Giam Leong terpaku. Ia melihat tempat tidur ada di situ, di atas perahu. Dan ketika ia ternganga karena gedung tempat tinggal Jutai Hiap juga ada di atas perahu ini, ajaib sekali maka ia terhuyung dan mengejap-ngejapkan mata. Han-Han apa yang kau lihat? Aku, aku melihat tempat tidur kita. Dan, dan, eh. Gedung tempat kita tinggal ada di perahu ini. Itu kamar ayah, dan itu taman-taman bunga pula. Eh, bagaimana bisa menumpang dan berdiri di atas perahu? Kita memasuki alam gaib. Benar, aku, aku merasa seram, Han-Han. Dan bintang-bintang ini, air, dekat sekali. Serasa belasan meter saja dari tempat kita. Cahayanya gemar lapan. Dan itu bulan yang bundar amat indahnya. Kita serasa mimpi. Benar, kita mimpi. Dan ada setan Ye Uye In tiba-tiba kembali berteriak. Tolong, bawa aku ke tempatmu, Giam Leong. Aku tak dapat bergerak. Siapa kakek ini? Benar, siapa dia? Han-Han tiba-tiba juga terkejut, membalik. Ia juga tak dapat melompat atau menjangkau ke depan. Tadi ia tersungkur dan ditangkap jari lembut kakek itu. Namun ketika kembali kakek itu tertawa dan tawanya yang lembut serta halus menyejukkan mereka, membuat mereka berani untuk memandang jelas maka semua tertegun karena wajah kakek itu ternyata tertutup halimun sementara dari kedua matanya menyorot cahaya lembut namun tajam. Itu saja. Dan selebihnya kakek ini tak menginjak tanah. Manusia roh. Kau, kau siapa? Tanda petik. Duduklah, kakek itu menggerakkan tangan menyuruh duduk, tawanya masih lembut terdengar. Aku adalah orang yang menitipkan syair kepada Yang Im Chin Jin, anak-anak. Jangan takut karena aku tak mengganggu kalian. Sian Su Giam Lyong dan Hon Hon berseru serentak, kaget. Bubeng Sian Su, Hektometer, itulah nama yang diberikan orang kepada aku. Aku sendiri tak bernama. Duduklah, dan harap tenang-tenang saja. Han Hon dan Giam Lyong tiba-tiba terbelalak. Mereka sekarang dapat bergerak lagi sementara Teng Su dan Ye Uye In berseru tertahan. Begitu tadi kakek itu menggerakkan tangan maka sekarang mereka dapat melompat dan Ye Uye In maupun Teng Su langsung saja bersembunyi di belakang dua pemuda ini. Mereka merasa takut dan gentar. Kakek ini seperti siluman. Tapi ketika kakek itu benar-benar tak mengganggu mereka dan tawanya yang lembut kembali terdengar, menyuruh mereka tak usah takut maka Ye Uye In maupun temannya tenang kembali, meskipun jantung mereka terasa berdebar kencang. Aku terpaksa membawa kalian ke sini, tak mau mengganggu yang lain. Dan karena kalianlah yang lebih berkepentingan maka aku hendak bercakap-cakap dengan kalian. Kau-kau hendak bicara apa? Hektometer, kakek ini memandang Giam Lyong, sorot matanya tajam menembus, Giam Lyong tersentak mundur. Ada kejadian berat yang akan kau alami lagi, anak muda. Aku hendak memberi pesan agar kau hati-hati dan jangan sekali-kali memiliki golok maut lagi. Rencanamu benar, kembalikan golok itu ke lembah iblis dan kuburlah dia di sana. Seumur hidup jangan dilihat lagi, jangan diambil. Atau malapetaka akan menimpamu dan seumur hidup kau bakal menderita. Giam Lyong tergetar, terkejut. Sian Su. Sian Su tahu ini. Han Han juga heran. Seingatnya baru kepada dia seorang lah Giam Lyong memberitahukan rencananya itu. Maka melihat kakek ini tahu dan mengangguk, tertawa, maka Han Han lebih heran lagi mendengar kakek itu tahu apa yang mereka bicarakan di kamar. Aku tahu, dan aku merasa bahagia bahwa kalian dapat bersatu dan hidup berdampingan. Aku juga mendengar percakapan kalian di kamar. Han Han tertegun. Tapi kau, kakek ini tiba-tiba menoleh kepada Yuyen. Jangan sekali-kali ke kota raja dan pegang sumpahmu, Nona. Sebaiknya tak usah kau menemui siapapun di sana dan tak usah dikunjungi siapapun dari sana. Mulailah hidup baru dan benar-benar lupakan kerabat ataupun sahabatmu dari istana. Ye Uyeen mengangguk. Aku memang tak akan kembali ke sana, gadis ini berkata setengah marah. Dan aku merasa tak mempunyai kepentingan lagi dengan istana. Bagus, dan pegang teguh kata-katamu ini, Nona. Atau nanti semua jadi terbalik. Hektometer, Sian Su membuat kami berdebar. Han Han kini bicara, mulai tidak takut-takut lagi. Dan bagaimana dengan aku, Sian Su? Apa yang harus ku perhatikan? Janganlah kau biarkan ayah ibumu meninggalkan Hekian Pang dalam waktu 10 tahun ini. Jagalah mereka dan sebaiknya kau kawal ayah ibumu kalau ingin berpergian lama. Apa? Mengawalnya seperti anak kecil Han Han terbelalak. Hektometer, akan ada gejolak di dunia Kang O? Kalau kau ingin bertanya nasihatku maka itulah yang harus kau lakukan, anak muda. Katakan agar dalam waktu 10 tahun ini sebaiknya ayah ibumu tak usah berpergian, tak usah meninggalkan Hekian Pang jauh-jauh. Itu nasihatku. Hari Han tertegun. Ia merasa heran tapi mengangguk-angguk mengucap terima kasih. Betapapun itulah nasihat, untuknya dan dia akan memberitahukan ayah ibunya pula. Konon, dari kakek dewa ini pula lah ayahnya mewarisi kepandayan. Dan ketika kakek itu duduk dan berhadapan dengan mereka, Teng Siu dan lain-lain mulai berani maka gadis ini bertanya pula. Lalu aku bagaimana, Sien Su? Apa yang harus ku perhatikan? Gurumu sebaiknya tak usah turun gunung. Dalam waktu 10 tahun ini tahanlah keinginannya untuk tidak keluar-keluar, sama seperti Jutai Hiap. Hektometer, dan sekarang aku ingat akan syair pemberianmu itu, Han-Han kini berseru, memotong kekasihnya. Kata ayah maupun ibuka selalu memberikan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, Sien Su. Dan bagaimana sekarang dengan syairmu itu? Benar, Giam Leong juga mengangguk, merasa dialah yang lebih berkepentingan. Aku dan Han-Han sudah membaca berulang-ulang, Sien Su. Tapi tidak banyak yang kami dapat. Haha, isinya jelas dan terang. Masa kalian tak mengerti benar, tidak semuanya kami mengerti, Sien Su. Kami hanya tahu bahwa syairmu bicara tentang dendam. Itu intinya. Hektometer, bukan itu saja. Tapi kelanjutan dari itu lebih penting lagi. Pada bait ketiga benar, kau cerdas. Tapi kami tak mampu mengupasnya. Apa yang kau? Maksud dengan kata-kata pada baris ketiga itu. Sebaiknya dibaca saja semua, Teng Siu tiba-tiba berseru, perahu bergoyang dan mereka nyaman sekali di ombang ambing, ikan berkecipak dan hilir mudik berenang di sekitar perahu. Aku tak ingin tahu hanya sepenggal-sepenggal saja, Han-Han. Kau boleh cerdas tapi kami ini masih bodoh. Haha, bukan bodoh, hanya belum mengerti. Orang yang bodoh adalah orang yang sudah tahu sesuatu tapi tak mampu mengerjakannya, Nona. Bukan karena tak bisa melainkan karena otaknya bebal. Dan kami barangkali bebal, kami juga begitu. Tidak, dalam hal ini kalian memang belum mengerti, dan belum mengerti karena memang belum ku beritahu. Hektometer, duduklah yang tenang dan mari kita lihat syair itu. Siapa yang membawa? Giam Leong mengeluarkan syair itu. Dialah yang membawa karena memang kepada dialah Im yang cincin memberikan. Ye Uye In di sampingnya dan kini tidak takut-takut lagi menghadapi kakek ini. Bahkan, ada rasa kagum dan takjub. Dan karena Teng Siu juga sudah di samping Han-Han dan tidak bersembunyi di belakang punggung lagi, aneh bahwa semua sudah mengelilingi kakek itu. Maka Bu Beng Sian Su yang tersenyum dan bersilah di tengah anak-anak muda ini memandang berseri dan sorot matanya yang lembut menyapu sejuk. Kau bacalah, kakek itu memerintah Giam Leong. Dan perhatikan baik-baik apa yang hendak ku beritahukan kepada kalian. Giam Leong bergebar. Setelah dia dapat menenangkan perasaannya kembali berhadapan dengan kakek ini mendadak sekarang ia merasa tegang dan menggigil menggenggam kertas itu. Aneh, ia seakan ketakutan, pucat. Tapi ketika pundaknya ditepuk halus dan lenyap sudah rasa gemetaran itu maka Giam Leong membaca, seperti ketika Ye Uyein membaca syairah itu. Api memercik di sudut hati merayap cepat membakar bumi musnahlah sudah kasih dan budi tinggallah jiwa yang penuh benci. Dendam kesumat membawa laknat hancur periuk di timpa gentah sudah kodrat datang menjerat selakalah badan rusak binasa. Satu jalan mie lepaskan diri membuang racun lekatkan jari taruh di tengah seng dewa cinta siap dan tenang menebus dosa. Hektometer kakek itu mengangguk-angguk. Cukup, anak muda. Terima kasih. Bagus. Giam Leong mengusap keringat. Membaca tiga bait syair itu saja tiba-tiba ia seakan mendapat tugas berat. Dahinya berkeringat padahal hawa udara malam masih berhembus. Dingin. Aneh. Tapi begitu ia selesai dan kakek itu mengangguk-angguk, pemuda ini meletakkan syairnya maka kakek itu berseri, matanya bersinar-sinar. Bagus, apa yang dapat kau tangkap, anak muda? Adakah yang sudah kau mengerti? Hektometer, masalah dendam. Syair ini bicara masalah dendam. Tadi temanku Hanhon juga sudah bicara begitu. Haha, aku tidak bertanya pendapat temanmu. Aku bertanya kepadamu sendiri, kau. Aku juga begitu, Siansu. Aku sependapat bahwa syairmu ini bicara tentang dendam. Giam Leong agak merah mukanya. Baik, dan kau pasti dengan pendapatmu itu ya. Hektometer, apalagi yang kau tangkap. Belum ada, Giam Leong mengerutkan kening. Sesungguhnya kurang suka bicara tentang ini. Perasaannya seperti tercabik-cabik. Aku belum menemukan apa-apa lagi, Siansu, kecuali itu. Tanda petik. Hektometer, kau, kakek ini tiba-tiba menunjuk Hanhon. Coba kau kupas dan artikan syair itu, anak muda. Barangkali kau lebih tahu. Aku seperti Giam Leong, Hanhon tergagap. Aku hanya tahu sebatas itu. Hektometer, kalau begitu bagaimana kalian Bu Beng Siansu menoleh pada Teng Siu maupun Ye Uyein, yang dipandang segera berdesir. Coba kalian baka dan artikan itu. Kami, kami tak tahu. Kami hanya tahu seperti apa yang mereka katakan Teng Siu menjawab dan memberanikan hati. Bicara dengan kakek ini ia serasa gentar dan meskipun tidak takut tapi perbawa dan wajah kakek itu mengerikannya. Ia merasa jerih. Dan ketika kakek itu tertawa dan mengangguk-angguk, menarik napas dalam maka dia berkata. Baiklah, syair ini sederhana sekali, anak-anak, tak ada yang sukar. Tapi harus kalian perhatikan baik-baik karena akibat dari ini bisa tak ada habisnya dan berkepanjangan kalau tidak segera diputuskan. Nah, dengarlah baik-baik. Empat orang muda itu mendengarkan. Mereka memasang telinga baik-baik dan Giam Leong agak gelisah. Dia tahu bahwa dialah nanti yang akan dituju dan kalau kakek ini bukan dikenal sebagai orang yang memberi manfaat kepada orang lain tentu dia enggan mendengar. Pembicaraan pasti akan menusuk-nusuk hatinya. Dia harus siap menerima pedih. Tapi karena tempaan demi tempaan sering di alaminya, Giam Leong tabah dan menjadi matang maka dia membiarkan saja kakek itu bicara. Dan Bu Beng Sian Su pun memang mulai bicara. Pertama, mari kita kupas baik pertama. Ada empat baris kata yang ada di situ. Dan pembukaannya adalah api. Hektometer, kalian tahu apa itu api, anak-anak? Bisa kalian katakan sebentar? Han Han mengangguk. Api adalah benda panas membakar, Sian Su. Dan ia sanggup menghanguskan apa saja. Bagus, dan api ini adalah benda berbahaya. Api dari segala api yang paling berbahaya adalah kebencian. Kalian pernah benci? Semua melengak. Eh, kenapa melengak? Jangan pandang aku seperti itu, anak-anak. Jawablah pertanyaanku apakah kalian pernah benci? Han Han tiba-tiba tersenyum, dan tiga temannya tersipu. Pernah, jawabnya. Dan apa yang kalian rasakan itu? Rasa tidak suka atau marah kepada yang dibenci, itu saja? Ya, itu saja. Haha, tidak lengkap. Coba kau jawab anak muda. Bagaimana rasanya benci? Giam Liong terkejut. Dialah yang ditanya dan dia pula yang diminta menjawab. Agaknya jawaban Han Han tadi kurang sempurna dan harus disempurnakan. Dan karena memang dialah yang paling tepat ditanya, Han Han terlalu lembut dan mulia seperti ayahnya maka Giam Liong mengepal tinju. Aku ingin membunuh dan mencincang musuhku. Aku ingin menamatkan riwayatnya. Haha, inilah benci. Benci yang sudah berkobar. Kau tepat, anak muda. Dan itulah api benci yang sudah merayap cepat dan membakar bumi. Tahukah kalian siapa yang kemaksud bumi di es ini? Ada yang dapat menjawab? Han Han bergidik. Jawaban Giam Liong dengan kepalan tinjunya tadi membuat dia waswas. Heran bahwa kakek dewa ini main-main dengan kata-kata yang bisa membuat temannya marah. Giam Liong bisa bangkit kebenciannya dan dapat kembali ganas. Pemuda itu bisa menjadi iblis lagi. Tapi ketika kakek itu tertawa dan bertanya kepada mereka, siapakah bumi yang dimaksud dalam bait pertama maka da menggeleng, teman-temannya juga tak tahu. Mungkin bumi yang kami tinggal di ini, tanah tempat berpijak. Tapi Sian Su tentu maksudkan lain. Haha, benar. Bumi yang kumaksudkan di situ adalah tubuh kalian. Tubuh kalian ini yang dibakar dan dihanguskan api kebencian. Tanpa tubuh, tanpa wadak, kebencian tak dapat berbuat banyak karena ia tak mampu melampiaskan diri. Nah tubuh kalian inilah yang kumaksud bumi. Dan sekali api kebencian membakar dan merayap cepat maka tiadalah kasih dan budi di jiwa kalian lagi. Yang ada hanyalah benci yang kotor dan hitam. Han Han dan dua lainnya mengangguk-angguk, Giam Liong diam saja. Lalu apa yang terjadi kakek itu melanjutkan. Tubuh kalian dipakai oleh api yang namanya benci untuk melampiaskan diri. Dan selama ia belum terlampiaskan maka tak ada akhir dari benci ini. Padahal benci membuat manusia ringkih dan keropos bagai tulang-tulang tua dimakan tanah. Keropos? Ringkihan Han heran. Giam Liong justru tampak semakin mengerikan dan dasyat, Sian Su. Ia seakan mahluk kuat yang luar biasa menakutkannya. Ia tegar dan gagah perkasa. Haha, bukan itu. Keropos dan ringkih yang kemaksud adalah miskinnya dari sumber kehidupan. Itu yang membuatnya ringkih. Tahukah kau apa sumber kehidupan itu? Bukan lain adalah cinta kasih. Benci bukanlah sumber kehidupan, karena benci bersifat merusak dan mengwancurkan. Dan karena orang yang diamuk benci adalah orang yang jauh dari sumber kehidupan ini maka ia sesungguhnya keropos dan ringkih dari cinta kasih. Orang yang sudah tahu akibat dari benci tak akan berani menenggelamkan diri. Benci itu ibarat telaga berapi yang siap menghanguskan dan merusak diri sendiri. Han Han tertegun. Lihat temanmu ini, lihat anak muda ini. Bukankah gara-gara benci ia sekarang kehilangan sebelah lengannya? Kalau ia menyadari dan mengerti benar tentang benci tentu ia akan berpikir seribu kali untuk hanyut dan tenggelam dalam api kebencian itu. Han Han mengangguk-angguk, tapi Giam Leong tiba-tiba mengangkat kepala, sinar matanya mencorong, persis seekor naga yang mau murka, katakannya dingin. Sian Su, apakah kau hendak maksudkan bahwa orang tak boleh membenci? Bahwa biarlah kepala kita diinjak-injak dan dihina orang lain dengan patokan tidak boleh membenci itu? Haha, kau terpancing emosi. Tapi ini berarti jiwamu hidup, memerontak. Bagus, tapi sayang aku tidak maksudkan begitu. Kau salah. Jadi bagaimana? Sian Su setuju bahwa kita juga boleh membenci? Itu juga tidak, melainkan sesuatu yang lain. Aku hendak maksudkan di sini bahwa kita mengamati benci itu sebagai benda yang asing dan selidiki atau cari dari mana dia berasal. Kalau sudah ketemu maka kita tak akan terjebak dan dibawa ke liku-liku yang rumit benci sesungguhnya berasal dari ego yang diganggu, rasa keakuan. Dan karena rasa keakuan ini berasal dari pikiran, bukan hati, maka kita harus waspadat tapi celakanya banyak yang terjebak. Hektometer, aku bingung. Apa itu sih aku? Aku adalah ego, rasa kemilikan. Semakin tebal seseorang memupuk ke akuannya maka semakin jauh dia dari cinta kasih. Contohnya adalah ini, kakek itu. Tiba-tiba memandang Yuyen. Siapakah gadis ini? Salahkah kalau ku sebut bahwa dia adalah kekasihmu? Dan siapakah juta hiap suami-isteri? Salahkah kalau ku sebut sebagai ayah ibu temanmu Hon-Hon? Nah, mereka ini adalah orang-orang milik kalian, anak muda. Dan kalian tentu menyebutnya sebagai kekasih atau ayah ibuku. Ihat, kata, kudies itu adalah ego. Ia menunjukkan kemilikan. Dan kalau kalian sudah jelas ini tentu kita akan lebih lancar lagi bicara. Hon-Hon dan Giam Leong bersinar-sinar. Hal begini baru kali itu mereka dengar dan karena merasa tertarik mereka mengangguk-angguk. Begitu pula Teng Siu maupun Yuyen. Tapi belum kakek itu bicara lagi Giam Leong sudah memotong. Kalau begitu apa salahnya rasa ego ini, Sian Su? Bukankah rasa keakuan itu wajar dan tidak salah? Apakah kau hendak menghendaki agar kita tidak memiliki lagi rasa itu? Ingat, kau bersandar dan menghubungkan rasa kebencian itu dengan aku, ego. Haha, benar. Dan kau tampak bersemangat sekali. Bagus, jiwamu hidup, anak muda. Kau cocok sebagai figur yang meletup. Tapi nanti dulu, aku tidak berkata bahwa ego atau rasa keakuan itu harus dibuang. Aku, atau ego, sudah ada di dalam diri setiap manusia. Aku, atau ego, itu sudah ada seperti juga jantung atau hati di dalam tubuh. Ia sudah menjadi bagian dari wujud-utuh manusia. Ia tak dapat dihilangkan dan tak mungkin pula dihilangkan. Tapi kalau ego sudah nyasar ke tempat lain seperti halnya otak tiba-tiba berpindah ke jantung atau jantung berpindah ke otak maka kehidupan manusia menjadi kacau balau. Dan inilah yang terjadi. Hektometer, bagaimana itu? Tanda petik. Nanti dulu, jangan tergesa memotong. Dengarkan. Kalau jantungku taruh di kepala dan otakku taruh di jantung bagaimana jadinya? Bukankah semuanya serba kacau? Nah, begitu pula dengan ego atau aku ini, masing-masing sebenarnya sudah ada di tempatnya sendiri-sendiri tapi oleh manusia lalu dipindah-pindah senaknya. Contohnya adalah kau ini. Gara-gara ego kau pindah ke tempat lain maka semuanya berantakan dan kau pun akhirnya menderita. Aku tidak mengerti. Aku akan membuatmu mengerti. Kakek itu menyergap, tangkas. Dengar dulu dan ingat apa yang kukatakan tadi, anak muda. Bahwa kita harus mengamati benci sebagai benda asing di tubuh kita. Lihat bagaimana ia datang. Dari mana? Dan karena benci berasal dari ego yang diganggu, dan ego berasal dari pikiran maka inilah yang merusakmu dan itulah yang tidak kawas padai. Nanti dulu, apa yang merusak dan tidak kuas padai, Siansu? Aku tidak merasa apa-apa. Haha, inilah tololnya manusia. Sudah digeragoti dan dimakan apa yang namanya api benci masih juga bilang tidak merasa apa-apa. Eh, jawab pertanyaanku, anak muda. Bagaimana dan dari mana dendam itu berasal ketika kau membunuh kedok hitam? Giam Leong terkejut, dibentak. Tiba-tiba ia merasa marah dan sinar matanya beringas menatap kakek dewa itu. Watak si naga pembunuh muncul, ia tak takut. Dan ketika dua pasang metu beradu di udara dan Ye Uye In menjerit melihat sinar metu Giam Leong yang merah membakar, metu itu seperti Giam Leong yang penuh benci dan dendam. Maka pemuda ini pun berkata, Lantang, Siansu, aku membunuh kedok hitam karena ia membunuh dan mencelakai ayah ibuku. Darah harus dibayar darah. Tak ada anak yang dapat membiarkan itu kecuali anak yang tidak berbakti. Haha, bagus. Coba ulang sekali lagi. Siapa yang dibunuh kedok hitam hingga kau sekarang ganti membunuhnya? Ayah ibuku siapa? Ayah ibuku Giam Leong melompat, membentak keras sekali tapi kakek dewa itu justru tergelak-gelak. Giam Leong berdiri dan merah terbakar tapi anehnya kakek itu tak peduli. Han Han terkejut dan cepat menangkap temannya ini, menenangkan. Dan ketika Giam Leong tertegun karena suara lembut kini mengganti tawa bergelak-gelak itu, Sinar Mata. Berwi bawah menyorot menembus sinar matanya yang beringas maka kakek itu berkata, Nah, lihat dan dengarkan sendiri kata-katamu tadi. Yang diganggu adalah milikmu, anak muda. Yang dirusak adalah milikmu. Siapa itu Sin Hao dan Mendiang Wee Hong? Kau mengatakannya sebagai ayah dan ibuku. Nah, bukankah aku atau ego muncul disini? Dan ayahmu maupun Mendiang ibumu juga sama saja. Mereka membenci dan memusuhi kedok hitam karena kedok hitam mengganggu atau merusak rasa akunya tadi. Ibumu karena suaminya dibunuh sedang ayahmu karena ayah dari ayahmu itu dibunuh pula oleh kedok hitam. Masing-masing terlibat dan terjebak rasa akunya itu. Ibumu menganggap ayahmu sebagai suamiku itu sedang almarhum kakekmu adalah ayahku bagi ayahmu itu. Betapa jelas dan gamblang bahwa kau dan semua orang terjungkir balik oleh keakuan yang dipindah tempatnya ini. Betapa gamblang dan nyata bahwa kebencian akhirnya merusak diri sendiri. Lihat bagaimana ketika kekasihmu itu hendak membunuhmu dalam beberapa hari yang lalu. Lalu apa jadinya kalau semua sudah balas-membalas dan menjadi seperti binatang yang ganas dan jalang begini. Bukankah kehidupan jadi kacau dan mengerikan sekali. Dunia menjadi tak tenteram dan panas ditinggali. Hektometer hon-hon yang mengangguk-angguk, giam liong masih dam dan tertegun. Aku mulai dapat menangkap ujanganmu ini, Siansu. Tapi bagaimana kalau tidak begitu? Bukankah rasa marah atau dendam sesungguhnya ada juga di hati setiap orang, seperti halnya jantung atau hati yang Siansu katakan tadi? Betul, tapi seperti kataku tadi, anak muda. Kalau kebencian atau dendam itu muncul, lihat dan amatilah dia sebagai benda asing yang datang. Lihat dari mana dia berasal. Dan karena dia pasti berhubungan dengan ego atau aku maka waspadalah agar tidak terjebak dan sampai hanyut apalagi tenggelam oleh benda asing ini. Jelas? Jelas, tapi juga tidak jelas. Hon-hon berkerut kening, pikirannya bekerja keras. Apakah Siansu hendak maksudkan bahwa dengan begini kita tak boleh mendendam, benci? Nanti dulu, benci atau dendam tetap ada di hati semua orang. Dia tetap tinggal di situ, seperti halnya darah atau daging di tubuh kita. Tapi karena ada yang tidak cocok dalam pengeterapannya, jalan keluarnya maka kita terjebak dan terseret di sini. Coba katakan dulu apakah sesungguhnya kita ini punya hak milik. Tentu, Hon-hon tak ragu. Aku mempunyai ayah ibuku, Siansu. Seperti juga Giam Leong ini pernah mempunyai ayah ibunya. Dan ku pikir setiap manusia punya hak milik. Haha, itu semu, hanya secara lahiriah. Sebetulnya manusia ini tak mempunyai apa-apa dan tak berhak milik. Yang ada dapat lewat dan lenyap. Kau salah. Salah? Bagus, ku tanya lagi, jangan potong dulu. Kakek ini berseri, kabut di mukanya bergerak membuka. Coba jawab dari semua hak milik yang dipunyai manusia apakah yang dinilai paling berharga, anak muda. Tunjukkan kepadaku dan mari kita berdebat. Hektometer, keluarga dan orang tua ku pikir adalah hak milik paling berharga, Han-Han menjawab. Dan kalian kakek itu memandang Ye-Uye-In dan lain-lain. Bagaimana jawabannya? Kami pikir juga begitu, Teng Siu mengangguk, sependapat. Keluarga dan orang tua adalah hak milik paling berharga, Sian Su. Dan justeru karena yang paling berharga inilah yang dicabut ke dok hitam maka Giam Leong mengamuk. Haha, kalian hanya bicara tentang yang di luar. Ah, di luar melulu. Alangkah bodohnya. Bagaimanakah kalau seandainya semua itu ada tapi kalian sendiri tak ada? Maksud Sian Su? Jelas. Bagaimana kalau semua itu ada tapi kalian sendiri tak ada, tak pernah lahir? Apakah bukan justeru yang ada di dalam diri kalian itulah yang paling berharga, nyawa kalian? Han-Han dan Teng Siu terkejut. Lihat, kakek itu melanjutkan. Nyawa adalah milik kalian yang paling berharga, anak-anak. Karena nyawa inilah yang membuat kalian hidup. Bukankah karena ini maka kalian dapat menikmati hak-hak lain seperti keluarga dan lain-lainnya itu. Tapi ternyata yang paling berharga ini pun ternyata bukan milik kalian. Haha. Eh, Han-Han terkejut, berseru menyergah. Bagaimana bisa begitu, Sian Su? Masa nyawa ini bukan milik kami sendiri? Haha, betul. Tapi coba jawab dulu apakah jawaban ini tidak betul. Bahwa hak milik kalian yang paling berharga sesungguhnya adalah nyawa kalian itu, yang membuat kalian hidup. Kau benar, Han-Han akhirnya mengangguk. Nyawa kami adalah harta milik kami yang paling berharga, Sian Su. Tapi kenapa inipun kak sanggah sebagai bukan milik kami? Gampang, kalau itu milikmu dapatkah kau mempertahankannya dikala kematian menjemput datang? Dapatkah kau berkata kepada malaikat lemaut bahwa itu milikmu dan karena itu jangan diambil? Coba, jawab, anak muda. Dapatkah kau mempertahankannya kalau itu milikmu? Han-Han berubah. Semua yang lain tiba-tiba juga berubah dan tawa kakek itu amatlah mengejutkan mereka berempat. Kakek itu berkata dan tertawa begitu benar. Tak dapat dibantah. Dan ketika mereka bagai melihat barang baru dan Han-Han maupun teman-temannya tak mampu menjawab, ada sesuatu yang lebih tinggi dan jauh di atas kekuasaan mereka maka pemuda ini dan tiga temannya tertegun. Dan kakek itu menyergap. Ayo, bagaimana, anak muda? Apakah ini pun tidak benar-benar? Tapi, tapi, Han-Han bingung. Bukankah kami memilikinya juga, Sian Su? Bukankah ini ada pada kami? Itu pun benar, tapi ketahuilah bahwa hak milik yang kalian miliki sesungguhnya adalah hak milik semua. Hak milik sejati tak pernah ada dimiliki manusia. Manusia hanya memiliki hak manfaat, itu saja. Dan kalau yang berharga saja bukan milik kalian apalagi milik orang lain. Biarpun itu ibu atau ayah kandung. Giam liong tergetar. Sampai di es ini ia pucat, terbelalak dan wajah yang tadi merah terbakar perlahan-lahan surut, putih dan tiba-tiba pemuda itu mengeluh. Dan ketika ia menutupi mukanya sementara Han-Han dan lain-lain terkejut, meti mereka seakan dibuka lebar-lebar maka empat anak muda itu terhentak oleh pikiran masing-masing. Han-Han sekarang melihat bahwa sesungguhnya manusia tak memiliki apa-apa. Kalaupun ada rasa milik itu maka semuanya bersifat lahiriah, semua. Dan ketika ia mengangguk-angguk sementara dua gadis di sebelahnya mendelong dengan sikap bengong maka Teng Siu teringat bahwa kakek itu masih belum menerangkan tentang hubungan kebencian dengan aku, dalam pertanyaan kenapa orang tak boleh membenci, dendam. Maaf, Sian Su, gadis ini maju bicara. Aku sekarang mengerti apa yang telah kau uraikan ini. Tapi bagaimana selanjutnya dengan wajanganmu berikut? Kau agaknya hendak memberitahukan kami bahwa benci dan dendam sebaiknya tak perlu dipupuk. Kenapa dengan ini, dan mungkinkah pula bagi kami, manusia, menghapus begitu saja segala benci dan dendam, apalagi kalau sudah merasuk kesumsum tulang? Bagus, pertanyaanmu mengajak kembali, kakek itu mengangguk-angguk, tersenyum. Kalian sekarang sudah mengerti bahwa rasa keakuan mengajak manusia untuk menikmati secara semu, anak baik. Padahal yang semu ini bukanlah yang sejati. Yang sejati bukanlah milik kita, milik siapapunlah ada dan hanya milik yang tunggal, yang maha kuasa. Dan kalau kita ngotot dan bersih tegang untuk membela yang semu ini, yang bukan apa-apa maka sesungguhnya kita telah memboros-boroskan tenaga dan pikiran untuk akhirnya malah menjadi celaka sendiri. Aku hendak memberitahu kepada kalian bahwa kalau kebencian atau dendam itu datang, lihat dan amatilah dia sebagai benda asing. Selidiki dan cari dari mana dia berasal. Dan karena kebencian ini selalu dan pasti berhubungan dengan aku, ego, maka waspadalah karena sesungguhnya aku atau ego itu juga bukan milik kalian. Kalau itu bukan milik kalian lalu apa gunanya dibela dan dipertahankan mati-matian? Bukankah hanya membenamkan diri ke dalam lumpur kotor dan hitam? Kalian akan semakin keruh saja, hilang kejernihan. Dan kalau sudah begini maka berlakulah seperti apa yang telah dilakukan si naga pembunuh itu. Kalau begitu giam liong tak boleh membalas dendam? Kalau begitu ia tak boleh mencari musuhnya? Kedok hitam jelas jahat, dan siapa saja boleh menghadapinya. Tapi kalau kalian menghadapinya di dasari motif dendam maka inilah yang tidak sehat karena seharusnya kalian tidak bersikap begitu. Sebagai seorang pendekar maka jiwa kalian harus dilandas ikeadilan, cinta kasih. Bukan kebencian atau dendam. Lihat ini, kakek itu memberi contoh. Ada sebuah keluarga yang anaknya digegitular berbisa. Seng ayah marah-marah dan seng ibu menjerit habis-habisan. Anak kesayangnya mati. Lalu apa yang diperbuat? Ayah itu lalu mencari dan membunuh hular itu, dicincangnya penuh dendam. Padahal ketika kuliah ternyata keluarga itu tinggal di tepi sebuah rawa dan rawa itu memang banyak. Ularnya. Dan salahnya lagi, ia tak memagari rumahnya itu hingga ular berbisa dapat masuk dan menggigit tewas anaknya, yang celakanya lagi dibiarkannya bermain-main di tepi rawa oleh keteledoran ayah ibunya sendiri. Nah, siapa yang salah? Thanks you tertegun. Ia jadi semakin membelalakan matanya lagi dengan perumpamaan ini. Tapi masih penasaran ia bertanya. Jadi seharusnya bagaimana? Ayah atau keluarga itu harus waspada. Ia harus melihat bahwa tempat itu berbahaya bagi anak-anaknya. Dan karena kewaspadaan pasti membuat manusia berjaga-jaga maka tak mungkin ia membiarkan rumahnya tanpa pagar dan begitu saja membiarkan anaknya bermain di tepi rawa. Hektometer, aku sekarang mengerti, Han-Han kini juga mengangguk-angguk. Wajanganmu dapat kami terima, Sian Su. Tapi bagaimana dengan Giam Leong ini? Kewaspadaan bagaimana yang harus ia lihat? Bagaimana ia harus bersikap? Pertama rasa keakuannya harus dinetralisir. Ingatlah bahwa ibuku, ayahku atau apapun juga kuku yang lain itu bukanlah miliknya sejati. Sedang nyawa sendiri pun bukan milik sendiri, apalagi orang-orang lain dan yang di luar kita. Lalu ia harus waspada dan mengamati kenapa kedok hitam membunuh ayahnya, seperti juga ayahnya dulu harus mengamati dan waspada kenapa ayahnya itu dibunuh. Kakek atau ayah dari ayah Giam Leong ini sudah lama merupakan pembantu Chuan. Kedok hitam dan kelompoknya tak berhasil membujuk. Dan karena mereka sama-sama bermusuhan dan satu sama lain membela kepentingan sendiri-sendiri maka adalah lumrah kalau kematian atau hal-hal keji sewaktu-waktu dapat masuk. Kebencian atau kemarahan yang bersumber dari diganggunya rasa ego atau aku ini memang bisa bermacam-macam akibatnya, bisa berkembang luas. Dan karena manusia saling sikat untuk mempertahankan keaku. Hanya ini maka waspadalah kalian untuk tidak terjebak dan kelak susah sendiri terlibat rantai setan yang tak ada habisnya. Kedok hitam memang jahat, korban dari kepicikan pikirannya sendiri. Tapi kalau Giam Leong lalu menghadapi dia dengan berlandaskan dendam dan sakit hati maka ini bukanlah watak pendekar karena nanti keluarga atau anak keturunan orang itu akan mencarinya dan kelak membalasnya juga. Jadi, tak ada habis-habisnya. Daripada begitu putuskanlah rantai dendam itu dan hadapilah lawan kalian berlandaskan keadilan, cinta kasih. Karena gerakan atau tindakan kalian ini sungguh jauh berbeda dengan kalau kalian menghadapi musuh kalian berdasarkan dendam atau sakit hati. Jelas. Han-Han dan teman-temannya mengangguk-angguk. Mereka tentu saja dapat melihat dan merasakan itu dan mampu pula menerimanya. Sekarang jelaslah bahwa kejahatan bukan lalu dihadapi dengan dendam dan sakit hati. Kejahatan harus dihadapi dengan keadilan dan cinta kasih. Dan karena perwujudan ini tentu lain dengan sepak terjanggiam liong, yang bengis dan sadis maka Han-Han maupun teman-temannya dapat membedakan itu. Benar, ini pelajaran yang baik. Tapi bagaimana kelanjutannya? Kakek itu tampaknya baru setengah bicara. Kami mulai paham, Han-Han berkata lagi, kini tiba-tiba semakin tertarik. Tapi bagaimana selanjutnya, Sian Su? Mohon kau menjelaskan lagi dengan contoh Giam Liong. Haha, pemuda itu harus menetalisir keakuannya. Lihatlah bahwa kuku yang dipunyai ini hanyalah bersifat lahiriah, semu. Lalu kalau sudah lihatlah jauh ke belakang bagaimana ayah ataupun kakeknya dibunuh musuh. Pertikaian atau permusuhan antar golongan memang begitu. Di mana-mana resikonya sama, sewaktu-waktu diancam kematian. Kalau tidak mau menderita ya harus pandai-pandai menjaga diri, atau nanti seperti ayah yang kehilangan anaknya itu, tewas tergigitular berbisa karena tak melindungi rumahnya. Dengan pagar dan celakanya lengah menjaga putra sendiri bermain-main di rawa. Hektometer, begitukah? Ya, begitu, sederhana sekali. Kalau tak ingin digigitular berbisa ya jangan mendirikan rumah di tepi rawa, yang sudah jelas banyak ularnya. Ataupun kalau terpaksa mendirikan rumah di situ ya haruslah diberi pagar dan diusahakan sedemikian rupa agar tidak dimasuki ular. Tapi kalau ini semua sudah dilakukan, Seng Ayah tetap juga teledor menjaga anaknya ya jangan lalu mengamuk dan dendam kepada ular itu. Kita harus mengerti ini, tak perlu dipelajari. Sama seperti halnya rumah yang terlalu dekat dengan telaga itu. Kalau telaga sewaktu-waktu meluap dan rumahnya kebanjiran ya jangan mengeluh. Itu resikonya. Kalau tak mau ambil resiko ya jangan dekat-dekat telaga atau sungai yang bisa menimbulkan bahaya, Haha! Hanhan kagum. Ia tersenyum dan akhirnya tertawa juga ketika kakek itu menuding sebuah tempat tinggal anggau tahekian pang yang terlalu dekat telaga. Kakek ini seakan berseloroh, meskipun sebenarnya kata-katanya amatlah tepat dan tajam, penuh mengandung pengertian yang dalam. Dan ketika ia mengangguk-angguk sementara temannya yang lain juga sependapat dan sepengertian maka ia melihat kakek itu tiba-tiba bangkit berdiri. Maaf, perahu akan terbalik, perat gelombang telaga tiba-tiba menderu, perahu miring dan sekonyong-konyong ye uye in maupun teng siu menjerit. Begitu kakek itu berdiri tiba-tiba perahu emiring, seakan kehilangan keseimbangan. Dan baru saja kakek itu selesai bicara tiba-tiba perahu terbalik dan empat anak muda itu terguling. Biur, Han-Han dan teman-temannya tercebur. Entah bagaimana asal mulanya tiba-tiba mereka semua gelagapan. Tadi mereka begitu asik hingga tak tahu bahwa terjadi perubahan angin. Hanya karena kakek itu berada di tengah maka perahu tetap seimbang, padahal omak mulai membebih di terpa angin dingin yang kuat. Malam menjelang pagi dan perubahan udara inilah yang membuat riak telaga juga berubah. Empat anak muda itu tak tahu dan tiba-tiba terguling. Tapi ketika Han-Han menyambar Teng Siu dan Giam Leong juga menyambar Ye Uye In, dua pemuda itu menendang perahu agar berdiri lagi. Maka Bu Beng Sian Su terkekeh-kekeh di tengah lagi, melihat dua pemuda ini mi lompat dan melayang naik dari dalam telaga. Pakaian mereka tentu saja basah kuyuk. Haha, inilah resikonya tinggal di perahu, anak-anak. Sewaktu-waktu dapat terbalik kalau diserang ombak. Hidup memang selalu begini. Kepanasan kalau di gurun tapi kedinginan kalau di laut. Ah, pelajaran apa yang kalian dapat? Han-Han terbelalak. Sian Su. Sian Su tak basah? Aku telah waspada dibanding kalian. Mi lompat ketika perahu tadi terbalik. Kalian kurang cepat dan keburu terlempar. Hektometar putra Jutai Hiap ini berputar matanya, aneh, merasa ganjil. Agaknya ada lagi pelajaran yang harus kami cari, Sian Su. Entah apa itu. Haha, pelajaran ada di mana-mana. Cari dan temukan itu. Kalau kalian mengerti tentu kalian semakin cerdas. Barangkali omong-omong ini cukup. Tanda petik. Eh, nanti dulu Han-Han berseru, kakek itu mau berkelebat. Masih ada yang belum selesai, Sian Su. Bagaimana dengan baik kedua dan ketiga? Hektometar, itu? Gampang saja, satu di antara yang bermusuhan akan menjadi periuk atau gentanya. Yang lebih kuat menimpa dan menghancurkan yang lain. Maksud Sian Su? Haha, memupuk kebencian sama halnya menyimpan racun di periuk atau gentah, anak muda. Yang kecil akan ditimpa yang besar dan yang kuat akan menghancurkan yang lemah. Kami tak jelas. Kelak akan lebih jelas lagi. Yang jelas anak muda ini sudah menjadi gentah namun mungkin kelak dia menjadi periuknya. Haha, dendam kesumat itu harus kalian hindari saja. Ingat akan semua nasihatku tadi. Dan tentang baik ketiga, ah, apalagi yang harus dilakukan temanmu kecuali pasrah dan menebus dosa? Api dan dendamnya telah mengecil, anak muda. Tapi tidak padam. Dan kalau dia tidak membuang racun itu maka lingkaran setan akan membelitnya lagi dan akan dibalas atau membalas. Kami masih belum mengerti. Ah, lihatlah perumpamaan dengan keluarga di tepi rawa itu. Kalau sudah tahu banyak ular lebih baik menyingkir. Kalau tetap ingin tinggal maka hati-hatilah dan pasanglah pagar. Atau kalian akan menghadapi ular-ular lain dan tak habisnya sepanjang hari mencari dan dicari musuh. Jadi Giam Liong seperti ayah dari keluarga ini. Kau cerdas. Dan beruntung bahwa ia sudah memutuskan untuk pergi. Nah, pergilah dan jangan berhubungan dengan kota raja lagi. Atau ular-ular lain akan berdatangan mengganggunya dan karena itulah ku nasihatkan agar cepat-cepat mengubur golok maut karena golok itu membawa pengaruh jahat. Dan aku, aku boleh mendampinginya bukan, Sien Su? Atau ada sesuatu yang khusus hendak kau pesankan Ye Uyein tiba-tiba berseru, bangkit berdiri. Hektometer, sudah ku katakan agar kau tetap memegang sumpahmu, Nona. Jangan pergi dan berhubungan dengan istana lagi. Dan sebaiknya awasi suamimu untuk tidak melihat atau mengambil lagi golok warisan ayahnya itu. Ye Uyein mencengkerah merat kekasihnya. Giam liong gemetar dan menahan sesuatu golakan, matanya berkejap-kejap. Tapi ketika kakek itu menepuk pundaknya dan ia tenang maka kakek ini berkata sekali lagi agar pemuda itu melepaskan sisa-sisa api kemarahannya dan jangan mendendam kepada siapapun, baik sekarang maupun kelak kemudian hari. Dan ketika kakek itu berkata agar racun dendam benar-benar dilenyapkan, apapun yang terjadi pemuda itu harus tenang dan tabah menghadapi semuanya maka kakek ini mengingatkan akan ego atau rasa keakuan itu. Ingat, tak ada hak milik. Yang ada hanya hak manfaat. Ego atau aku hanya diperlukan untuk memberdakan punyamu dan punyanya orang lain dalam usaha yang menjaga ketenteraman dan ketenangan dan jelam hidup kebersamaan. Kalau ego atau aku sudah memasuki hal-hal yang bersifat non-lahiriyah, tidak proporsional, maka semuanya bakal kacau dan untuk menghadapi lawanmu jangan dilandasi dendam atau kebencian me lainkan hadapilah berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Barangkali kau agak pening tapi seirama dengan kematangan jiwamu kau akan tahu ini. Nah, kembalilah dan selamat tinggal. Empat anak muda itu terbelalak. Kakek itu mengebutkan lengan bajunya dan tiba-tiba terdengar ledakan. Segumpal asap putih pecah di udara dan bersamaan dengan itu kakek itu pun lenyap. Dan ketika cahaya berwarna-warni menyilaukan mereka di langit yang berbintang, bulan dan segalanya tiba-tiba menjauh mendadak Ye Uye In dan Teng Siu menjerit karena mereka terlempar membentur tembok. Dan begitu dua gadis itu berteriak dan Han Hon maupun Giam Leong merasa diangkat oleh sesuatu yang kuat, mencelat dan terlempar maka dua anak muda itu terkejut sekali karena mereka tiba-tiba jatuh dari pembaringan. Perau dan segalanya yang mereka rasakan di tengah telaga tadi hilang. Hancur! Eh eh Giam Leong terkejut dan terbelalak. Apa yang terjadi, Han Hon? Mana kakek itu? Benar, mana kakek itu? Mana si An Su Han Hon juga bingung, terbelalak. Dan kita, eh, kita berada di kamar sendiri, Giam Leong. Kita bermimpi. Dua pemuda ini menjublak. Mereka ternyata ada di kamar sendiri dan bantal guling mereka jatuh di lantai. Serasa terjun dari alam Gep saja dua pemuda ini milotot. Mereka tak tahu dan tak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi ketika di sana terdengar jeritan Teng Siu dan ayam jantan berkokok, Giam Leong dan Hon Hon berkelebat menuju kamar gadis itu maka terlihatlah bahwa Teng Siu maupun Ye Uye In sama-sama terjatuh dari tempat tidur dan bantal atau guling mereka juga berantakan, ada di lantai. Kami, kami bertemu si An Su. Kami bermimpi. Mana kakek itu? Benar, Ye Uye In juga kebingungan dan tiba-tiba ngeri. Kami bercakap-cakap dengannya, Giam Leong. Dan kalian ada pula di sana. Tapi bagaimana tahu-tahu kami ada di sini, di kamar kami kembali. Bersama kami Hon Hon terbelalak. Ya, bersama kalian, Hon Hon. Kita berempat berada di perahu dan bercakap-cakap dengan kakek dewa itu. Kakek itu bicara tentang aku dan dendam. Ia mengupas syairnya. Hektometer Hon Hon menoleh kepada Giam Leong. Aneh sekali, Giam Leong. Kita bermimpi tapi seolah tidak bermimpi. Tapi kalau tidak bermimpi nyatanya kita seperti mimpi. Coba kau jelaskan lagi apa yang terjadi. Pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada Teng Siu. Hon Hon minta gadis itu menceritakan bagaimana Teng Siu bertemu dan bicara dengan Sian Su, apa yang terjadi dan bagaimana akhirnya. Dan ketika semua mimpi itu tepat sekali dengan apa yang mereka lihat dan rasakan, bahwa Hon Hon maupun Giam Leong juga sama-sama merasa berhadapan dan bicara dengan kakek itu di tengah telaga, berempat dengan Teng Siu dan Ye Uye In maka empat anak muda ini saling pandang dan muka mereka menunjukkan keheranan sekaligus ketakjuban. Bulu tengkuk meremang. Aku melihat bulan dan bintang-bintang begitu dekat di atas kepala kita, hanya belasan meter saja. Tapi ketika kakek itu selesai bicara dan mengebutkan lengan bajunya tiba-tiba terdengar ledakan dan kami semua terlempar kemari. Dan aku merasa ganjil bagaimana rumah dan taman-taman di sini ada di atas perahu itu. Aneh sekali. Tentu kita mimpi, sama-sama ke alam gaib. Hektometer, Hon Hon menjeleng. Kalau mimpi tak mungkin pakaianmu basah kuyuk, Teng Siu. Kita tidak sedang bermimpi. Benar, Giam Beliong juga menggeleng. Kita tidak sedang bermimpi, Teng Siu. Lihat bahwa Ye Uye In maupun Hon Hon dan aku sendiri basah kuyuk. Kita tadi tercebur di telaga. Mentakjubkan, luar biasa. Kalau begitu apa namanya ini aku juga tak tahu, tak mengerti. Tapi itulah kenangan kita. Yang indah. Pada saat itu berkesyur dua bayangan tubuh. Empat anak muda yang sedang bercakap-cakap dan merasa senang tapi juga seram ini tak habis-habisnya merasa heran. Seumur hidup baru kali itulah mereka merasa sesuatu yang ganjil, aneh luar biasa. Tapi begitu dua bayangan berkelebat di kamar mereka dan Jutai Hiap suami istri terkejut melihat sepasang muda. Muda ini, mendengar ribut-ribut dan melihat pakaian mereka yang basah kuyuk. Maka kontan saja pendekar itu berseru. Eh, apa yang terjadi? Apa yang kalian perbincangkan? Dan kenapa semuanya seakan habis mencebur di telaga? Han Han Maju bicara. Dialah yang menyambut dan memberitahukan ayah ibunya perihal keandahan yang mereka alami ini. Ayam jantan kembali berkokok dan ternyata hari telah terang tanah. Dan ketika suami istri itu tertegur dan seakan tak percaya, cerita anaknya ini seperti dongeng saja maka muncullah Kim Sim Tojin yang juga berkelebat datang. Sian Chai, itulah Siohun Hwe Sing Sud, ilmu menembus badan mengeluarkan roh. Air, hanya kakek dewa seperti Bu Beng Sian Su saja yang mampu melakukan itu. Kalian beruntung, telah dibawa ke alam gaib. Beng Tan dan istrinya mengangguk-angguk. Akhirnya mereka sendiri juga teringat peristiwa yang mereka alami dulu betapa mereka juga seakan-akan dibawa terbang dan menembus alam roh. Kini putera mereka dan tiga yang lain juga mengalami hal serupa. Dan karena Beng Tan maklum betapa kakek itu amatlah saktinya, apa saja dapat dilakukan tanpa sesuatu yang sukar maka pendekar ini menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam kecewa kenapa dia tidak diikut sertakan. Hektometer, beruntung sekali. Luar biasa. Tapi kenapa kakek itu hanya mengajak kalian berempat dan tidak bersama kami-kami ini? Entahlah, Han Han juga tak mengerti. Tapi kami telah mendapat pelajaran bagus dari wejangan kakek itu, ayah. Sian Su mengupas tentang ego dan rasa milik. Apa saja katanya, Seng ayah bersinar-sinar. Sayang bahwa kami tak tahu. Ego atau rasa keakuan sering dipindah-pindahkan tempatnya oleh manusia. Yang seharusnya hati bimasuki ego dan ego sendiri merambah hampir kesegenap penjuru permasalahan Han Han mencoba menerangkan. Wah wah, apa ini? Coba yang urut Kim Sim Tojin tertawa, berseru karena Han Han masih baru dan agaknya bingung bagaimana harus mulai. Tapi ketika Teng Siu membantu bahwa ego atau aku harus ditempatkan secara proporsional, jangan memasuki urusan hati kalau hati yang sedang berbicara maka pemuda ini mengangguk-angguk. Ya ya, begitu-begitu. Ego atau aku telah begitu serakah. Merambah ke tempat yang bukan tempatnya dan ia menjungkir balikan manusia sehingga manusia jadi terjebak dan terseret ke dalam nafsunya. Ego mengajarkan rasa milik, sedangkan kita ini sesungguhnya tak punya hak milik. Hektometer, hak milik, tak punya. Lalu kalau begitu manusia mempunyai hak apa? Hak manfaat, suhu. Manusia hanya memiliki hak manfaat, itu saja. Hak milik hanya dimiliki oleh yang maha tunggal alias yang maha kuasa. Semua rasa milik yang kita miliki adalah semu, baik itu keluarga atau apapun saja. Wah, aku jadi ingin mendengar. Coba kau ulang lagi Kim Sim Tojin berseru. Dan hak milik atau rasa kemilikan menjerumuskan manusia ke dalam permusuhan dan pertikaian. Mereka terjebak oleh keakuannya yang tinggi. Padahal manusia sesungguhnya tak mempunyai apa-apa. Haha, ceritakan kepadaku, anak muda. Airh, sayang benar Pinto tak berhadapan sendiri dengan kakek itu. Wah, Pinto keceleh. Han-Han tersenyum. Ia dan Teng Siu lalu silih berganti mengoper apa yang mereka dengar dari Bu Beng Sian Su. Ye-U. Ye-In juga ikut menyambung dan hanya Giam Leong yang tidak ikut bicara dan diam saja. Dan ketika semua orang duduk mendengar dan tenggelam dalam keasikan itu, Giam Leong bergerak dan keluar secara diam-diam. Maka pemuda buntung ini sudah duduk di tepi telaga tepekur memperhatikan tempat di mana semalam ia seakan bermimpi bercakap-cakap dengan kakek dewa itu di sana. Air telaga beriak tenang dan Giam Leong menarik nafas dalam-dalam. Tempat di mana semalam mereka berbincang dengan Bu Beng Sian Su ternyata biasa-biasa saja. Tempat itu damai dan hening. Kecipak lembut dari riak telaga membawa daun-daun kering yang hanyut secara berirama, naik turun perlahan-lahan dan tampak ada sesuatu benda putih terbawa pula oleh riak telaga ini, melekat atau nangkering di sehelai daun kering menuju ke arah Giam Leong. Dan karena Giam Leong tertuju pandangannya ke sini dengan mata mengamati, mula-mula kosong dan tak acuh mendadak ia kaget mengira benda putih yang disangkanya sebagai sampah biasa itu adalah sebuah surat. Ia tertegun dan tak percaya. Benda putih di atas daun kering yang terbawa riak telaga ini kian mendekat-dekat. Dan dekat dan. Giam Leong akhirnya melompat dan. Menyambar surat itu, kertas putih yang dilipat manis sebagaimana layaknya sebuah surat yang baik, meskipun sedikit basah. Dan ketika Giam Leong tertegun karena surat itu diperintahkan untuk diserahkan kepada Yang Im Chin Jin ataupun Kim Sim To Jin, dua kakek lihai dari Kun Lun dan Laut Selatan maka Giam Leong terkes sama dan mengamati sampul surat itu. Berikan kepada Yang Im Chin Jin ataupun Kim Sim To Jin. Sian Su. Giam Leong bengong. Sekarang ia yang menjadi perantara. Padahal beberapa hari yang lalu, dua kakek itulah yang mendapat surat dan disuruh menyerahkannya kepadanya. Aneh sekali sepak terjang kakek ini, penuh rahasia. Tapi ketika ia mau membalik dan kembali ke dalam ternyata berkelebat bayangan-bayangan kakek itu dan teman temani A. Giam Leong, apa yang kau pegang itu? Kenapa menyendiri? Hektometer, Giam Leong merasa kebetulan. Ada surat untuk Kim Sim To Tiang, Ye U Ye N. Aku mendapat ini dari Sian Su. Surat. Ya, silahkan Toti yang terima dan baru saja ku dapat Giam Leong langsung memberikan itu kepada Kim Sim To Jin. Kakek ini sudah di depan dan langsung saja surat itu diterima. Dan ketika ia terkejut tapi cepat membukanya, entah apa isinya mendadak kakek ini tertawa bergelak. Haha, syair lagi, anak-anak. Kelanjutan dari ini. Airh, aku dan Yang Im Chin Jin ditantang untuk menjawab debat kami dulu. Haha, kakek dewa itu luar biasa. Ia akan mengakhiri pembicaraan yang belum lengkap. Ia akan bicara tentang kebenaran. Kebenaran? Surat itu hanya terisi syair Teng Siu terbelalak. Ya, lihat dan bacalah. Pantas Chin Jin tak mau di sini karena mungkin khawatir bertemu kakek itu. Atau mungkin ada sebab-sebab lain. Haha, kami telah menantang untuk bicara tentang kebenaran. Teng Siu menyambar dan membaca surat ini. Ternyata isinya memang syair dan teman-temannya mendekat. Han Han dan lain-lain menjadi penasaran dan mereka pun membaca. Dan ketika sebuah syair kembali terlihat tapi kali ini lebih hebat, pening dan buyeng untuk mencerna isinya maka Han Han menarik nafas dalam-dalam dan mundur menarik diri. Ia merasa tak dapat mengupas dan ayah ibunya juga. Begitu. Syair untuk Giam Liong agak mudah tapi syair baru ini lebih sukar. Penuh teka teki, em isterius. Namun ketika Kaim Simtojin justru berseri-seri dan penuh kegembiraan, teringat perjumpaannya dulu dengan kakek dewa itu bersama Guru Han Han maka kakek ini berkata, Aku telah menantangnya untuk bicara tentang kebenaran. Dan kakek itu kini menjawab dengan syairnya. Hektometer, akan kuberikan cinjin dan kuberitahukan kepadanya. Kami tak mau kalah. Apa yang Su Hu lakukan? Kami orang-orang tua menantangnya berdebat, Thank you. Dan Bu Beng Sian Su menjawabnya. Haha, Pinto ingin bertemu dengannya dan mengupas rahasia ini. Siapa yang menang? Jutai Hiap bersinar-sinar. Ia telah membaca dan mengingat-ingat isi syair itu. Ia juga ingin mengupas. Tapi ketika Kim Simtojin memandang kepada muridnya dan lalu kepadanya maka kakek itu berseru. Tai Hiap, Pinto kecelem menunggu Bu Beng Sian Su. Kakek itu telah menemui anak-anak dan rupanya sengaja tak mau diganggu. Tentu sekarang Pinto harus pulang dan biarlah urusan anak-anak Pinto tunggu kelanjutannya dari kebijaksanaanmu. Pinto harus kembali dan biarlah sekarang juga Pinto pergi. Eh, toti yang terburu-buru? Haha, tak ada lagi yang dinanti, Tai Hiap. Muridku kubawa dan biarlah sekalian Yuyen juga ikut Pinto. Kau datanglah ke Kunlun dan Pinto menjadi wali bagi gadis-gadis ini menerima pinanganmu di sana. Mereka akanku siapkan untuk dua pemuda itu kalau kau sudah datang. Yuyen terkejut. Ia tiba-tiba merasa girang tapi juga tak enak berpisah dengan Giam Beliong. Mereka berdua ternyata hendak dipingit dulu sambil menantikan lamaran itu, jadi kakek ini langsung menjadi walinya. Dan ketika ia mendapat cubitan Teng Siu dan taulah ia bahwa temannya inilah yang mengatur semuanya itu, Yuyen terharu dan terisak mengucap terima kasih. Maka Beng Tan mengangguk-angguk dan tertawa berkata, Baiklah, Totiang. Aku akan mengurus pernikahan dua anak muda ini secepatnya. Terima kasih bahwa kau mau menjadi wali Yuyen. Dan aku tentu saja akan mewakili putra-puteraku ini menjodohkan mereka. Pergilah, selamat jalan. Kakek itu tertawa bergelak. Yuyen dan Teng Siu telah disambar dan belum habis dua gadis itu melambaikan tangan tau-tau sudah diangkat dan diajak terbang ke perahu. Anak-anak murid Hekian Pang bermunculan dan saat itu semua memandang, terbelalak dan tertegun melihat kakek ini sudah mengayuh peraunya dengan cepat meninggalkan pulau. Dan ketika ia juga melompat dan mengajak dua gadis itu mendarat, mereka telah tiba di seberang maka si kakek seolah tak mau tau ketika dua gadis ini menoleh dan berteriak ke belakang. Giam liong, ku tunggu kau. Han-han, cepat datang ke Kunlun. Dua pemuda di seberang melambaikan tangan. Han-han dan Giam liong tentu saja membalas, Han-han tampak gembira dan berseri-seri. Tapi ketika Giam liong menunduk dan tampak kesedihannya, entah apa yang dipikir maka Bengtan menjauh istrinya untuk mengajak dua pemuda itu ke dalam. Urusan telah selesai dan pagi itu burung-burung berkicau riang. Seperti biasanya air telaga pun berdasir lebih kuat ketika berhembus angin segar. Suami istri ini menghibur Giam liong untuk tidak bersedih. Mereka berjanji bahwa seminggu lagi pinangan itu disampaikan. Dan ketika benar saja seminggu kemudian mereka ke Kunlun dan sebulan setelah itu pesta pernikahan dilangsungkan, Dua muda mudi ini berkumpul kembali maka beberapa hari setelah itu Giam liong minta pamit. Si buntung ini tak mau tinggal di situ karena ia akan kelembah iblis. Golok maut akan dikubur dan disanalah tempatnya semula. Dan karena pemuda itu tak mungkin dicegah dan pasangan muda ini meminta diri, Teng Siu dan Ye Uyein bertangis-tangisan maka mereka saling lepas dengan keharuan yang besar. Kami akan merantau, mencari tempat tinggal baru. Kelak kami akan berkunjung ke sini lagi jika sudah menemukan tempat itu. Baik, pergilah, Giam liong. Dan ingat, kalian berdua tak ubahnya putra-putra kami sendiri. Jangan lupakan kami, orang-orang tuamu ini. Giam liong memeluk pendekar itu. Air matanya basah dan pemuda ini berbisik menyatakan maaf. Dan ketika ia melepaskan orang tua ini dan Hon Hon ganti memeluknya, Dua pemuda yang pernah bertanding hebat itu kini tampak bercucuran air mata. Maka Hon Hon mengingatkan agar Giam liong datang dan tidur lagi sekamar, sepembaringan. Tempat tidur itu tak akan ku perbolahkan dipakai es iapapun, bahkan istriku sendiri. Datang dan tengoklah aku, Giam liong. Aku ingin merasakan kehangatan dan hubungan cinta kasih persaudaraan ini. Hati-hati dan buanglah semua keganasanmu dulu. Giam liong mengangguk, lah melepaskan diri dan sekali lagi menguatkan hati. Ye uye in terseduh-seduh dan semua anak murid bengong. Dan ketika pemuda itu membalik dan menjejakan kakinya kuat-kuat maka si buntung ini pun sudah menyambar istrinya dan jerit atau panggilan di tepi telaga hanya dibalas lambayan tangan. Lalu begitu keduanya lenyap meluncur keluar hutan maka juta ihiap dan lain-lain mengusap air mati mereka. Teng siu terhuyung dan pingsan di pelukan Hon Hon. Tamat, Teriagan, 6 Desember 1989 Teng siu terhuyung dan lain-lain mengusap air mati mereka.